Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel M. Abdul Nah, saat ini kebetulan kita memiliki Ini adalah dinar ya Dinar dari Antam Seberat 4,25 gram Nah, ini dia Oke, nah disini Apa namanya, ukurannya Yang tertera di Tertera di kertas Itu seperti ini Ya, 23 ya Cuma ketebalan kita gak tau Nah, ini kita cek Oke Kita cek diameternya Berapa ketebalannya Nah, kurang lebih 22,84 Ya, hampir ya Hampir 23 Oke Itu dia meternya Nah, ketebalannya Kita cek berapa Kita cek ini yang Polos ya Bagian ini ada yang polos nih Bagian sini ada yang polos Nah, jadi kita cek disitu Yang kosong ya Sudah dibilang Nah, ketebalannya 0,56 Oke, kalau kita cek Agak sedikit ke tengah Bagian tengah yang ada embossnya Jadi nanti emboss Ketemang emboss itu Oke, lebih tebal ya 0,67 Oke Baik Kita lanjutkan ke penimbangan Baik Kita lakukan penimbangan Ketemang emboss disini Betul ya 4,25 ya Hasilnya ya Pas kali 4,25 Coba kita lanjut Kesini Kita ambil aja Ketangan Sedikit kagum Nah, ini kenapa ya Dia nambah Karena ada angin Karena kebetulan Saya pasang kipas Jadi ada pengalaman angin Mungkin kita matikan saja kipasnya Kita tidak Matikan kipasnya Tapi kita pindahkan saja Oke, kita coba lagi Di atas Kita buka Oke Oh iya Dia sensitif ya Agak sedikit ya Oke Kita masukkan Kita timbang di atas Udaranya berapa Nah Ternyata hasilnya adalah 4,25 1,3 ya Oke Oke Kita ambil Cuma seperti Pake tangan saja Karena Agak kagum Agak Kulit juga ya Baiklah Kita gunakan tangan Ini agak error ya Karena Kita dipake tangan Ketekannya agak pencang Jadi ini yang bisa berakibat Penambahan beban Oke Kita Tar lagi Kita tunggu sebentar Sebelum kita masukkan ke dalam Jaring panaman di dalam Kita Pastikan Tidak menyentuh Dari Dinding-dinding gelas Oke Kita buka Karena sudah stabil Baik Kita taruh Ini Untung Dinding gelas Hasilnya adalah 4,0373 Dari tadi 4,25 Sekian-sekian ya Oke Kita coba ambil Kita cek juga Pas errornya berapa Kalau lebih dari 10 Maka kita lakukan Timbangan kembali Wah Ternyata 70 ya Kita Taruh Dan kita timbang lagi Karena Takut Angkanya nanti Tidak mendekati Atau error Kita ganti saja Pinnya Pinsetnya Kita Perlebar sedikit Karena dia Kita keringkan terlebih dahulu Terlebih dahulu Oke Kita mulai Taruh kembali Oke Perlahan-lahan Kita taruh Perlahan-lahan 4,0315 4,0315 Oke Baik Kita coba ambil lagi Usahakan dibawa 10 ya Karena Saya tidak dibawa 10 Hasilnya Kurang Oke Oke Bagus Sekali Ini cukup baik Oke Kita taruh Oke Kita lanjutkan Ke perhitungan Apa namanya Perhitungan SL nanti Kita lihat Hasilnya Berapa Persentase Dari Kadar emasnya Oke Kita lanjutkan kembali Di perhitungan Tabel ini Kita sudah masukkan Datanya tadi ya Yang Dinar 4,25 gram Oke Kita tinggal cari Di sini Datanya Nah ini Dinar 4,25 gram Antam ya Nah Didapatkan Hasil dari Perhitungannya Itu Berat di udara 4,2513 Dan juga berarti air itu 4,0315 Sehingga Di sini Didapatkan Hasil Berat jenis Ya Itu 19,34 Harusnya 19,32 itu Udah Udah Dibilang 100% ya Kalau berdasarkan Tabel densitas Nah ini Kita sudah Dapatkan 19,34 Dan hasilnya Dikalikan adalah 100% Berarti Artinya Boleh dikatakan Bagus sekali Namun Sekali lagi Tetap Hasil Uji lab Yang Boleh dikatakan Resmi Itu akan Lebih Baik lagi Karena Datanya Dan sampling Dan maupun Alatnya Lebih Reliable Jadi Karena di sini Hanya Untuk pengetesan Saja Ya Paling tidak Cukup mewakili Bahwa Dinar tersebut Punya kualitas Kadar Emas Yang sangat Baik Boleh dibilang Baik sekali Ya Baik Jangan lupa Klik link ini Dan juga Jangan lupa Subscribe Sehingga Nanti bisa Otomatis Ketika Saya upload Yang baru-baru Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih.